di seluruh Indonesia kita akan belajar pengenalan aplikasi program visual terima kasih 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 Nah, bombloknya di mana, Bu? Kalian bisa menjadi komunitas di subscribe.edu Jadi, kalau online, kalian bisa di sini Nanti klik di sini, di alamat web yang ini Nanti klik press ya, subscribe subscribe.edu Last download Kalau kalian mau mendapatkan kalau kalian mau offline bisa di download di sini Nah, hari ini kita akan belajarnya di sini yang paling bawah Jadi, di offline Jadi, kita tidak perlu banyak memerlukan koneksi Di sini, kalau kalian nanti menjadi komunitas di sini di alamat ini kalian bisa dicoba, bisa ditulis kalau yang belum pegang laptop nanti bisa dicoba yang sudah pegang laptop, boleh di klik alamat webnya yang ada di sini Kalian bisa bergabung untuk menjadi bagian dari komunitas di news.edu Kalian bisa berbagi video nantinya di sini dengan teman-teman yang bisa di start Perhatikan ketika nanti dalam melakukan instalasi pilihlah sesuai dengan laptop anak-anak semua Apakah harus di laptop, ibu? Ya, di PC bisa? Bisa Di HP Oh, kalau di HP tidak bisa Jadi, kalian persiapkan PC atau laptop saja untuk membuat atau mendownload aplikasi ini Nah, nanti kalian akan masuk di sini kita akan menginstall yang offline Itu ada di sini, ya, nah nanti di HTTP atau di web yang ini Kemudian nanti di sini ada segeras 2 offline editor Itu silahkan nanti kalian Kalau di sini tidak ada kalau yang memang belum ada nanti bisa di download sekalian Kalau memangnya sudah ada langsung aja di sini pilih yang di offline editor Ini salah satu di bagian sini Kalian menggunakan Windows atau menggunakan seri Nah, silahkan nanti diikut di sini Kalian menggunakan Windows terus saja ikut pilih yang Windows Nah, kalau sudah nanti di download seperti ini Nanti di download akan muncul seperti ini Dan tolong nanti diperhatikan kalau kita ada di mana Apakah di program C ada file yang ini atau satunya yang biasanya ada dua kayaknya di sini di bagian program TI instalasi lokasinya Kemudian nanti klik continue aja sampai muncul seperti ini karena menyelam di selesor dulu selesor dulu powerpoint-nya Oke Sudah Sudah terlihat ya Sudah terlihat ya Nah, kalau sudah proses instalasi ini agak sedikit lama juga tidak lama juga tidak kita tunggu saja kalau bisa ketika instalasi jangan lupa apapun supaya lebih cepat kemudian 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 sampai instalasi website nanti 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 dikusing ini nanti kanak-kanak tinggal klik yes aja ke sini Nah, sedikit ibu akan sampaikan tampilan yang ada di jendela scratch Mungkin kayak di atas ini ini nubah Kalau sudah berhasil ya tadi tentu saja gondornya kalau sudah oke nanti kalian sudah bisa masuk di tampilan scratch-nya di atas ini ada file ada edit itu termasuk nubah kemudian yang ada di sini yang ada si pusing ini ini adalah text-nya tahu kan pasti Nah, di sini ada tombol dua bendera kemudian kuji enam bingara merah yang bendera ini ini adalah tombol go itu nanti untuk menjalankan aplikasinya dan kan yang di sini ini adalah untuk tombol men-stop kemudian di sini ada script ada post-book magasal termasuk adalah tabat ini Nah, di sini adalah script area dimana kalian nanti bisa drop and press semua yang ada di sini blog-lognya kita menjalankan sing ini mungkin nanti atau menjalankan spread yang lain lagi nanti ada di sini Nah, di bawah sini ini ada spread time jadi ini bisa diganti-ganti ya, nanti kita akan melihat dimana sih ada spreadnya dan sebagainya ketika nanti kita sudah membuka aplikasinya kemudian di sini ada jadi ketika kita bisa merubah kok posisinya di sini di sini misalnya mau beberapa derece dia mau kaki-kaki ke atas atau kaki-kaki ke bawah atau dia mau menunduk dan sebagainya kita bisa minta dengan di sini jadi itu akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian yang ada di sendela tadi ya nah, di menu bar tadi ini kan ada menu file edit dan tutorial kalau perintah file atau menu file itu berisi tiga itu ada perintah new untuk memulai proyek kemudian ada perintah load from your computer untuk membuka proyek yang sudah dikerjakan kemudian perintah set to your computer untuk menyimpan proyek dan menyimpan proyek ini bisa langsung kalian nanti upload di web kalau kalian sudah menjadi atau bisa di set menjadi video nanti kita coba kemudian menu edit berisi perintah restore dan turn on turn on kemudian untuk menu tutorial kita gunakan untuk mengakses berbagai tutorial nah tab dari sendiri tadi ada tab script yang script tadi adalah kumpulan doblok perintah yang akan kalian gunakan untuk membuat programan jadi masing-masing blog nanti mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda jangka type kostum untuk menampilkan pen editor yang digunakan untuk mengatur komposisi dari type-nya tadi yang type kostum tadi tim lalu bisa singgir marah kemudian tertawa tadi itu ada di tab kemudian disini ada type sound type sound itu digunakan untuk mengatur suara-suara yang akan digunakan misalnya tadi si suaranya digunakan apa berarti suara meong seperti kalian memasukkan suara mobil pasti juga akan dikasih suara mobil sudah ibu tadi sampaikan di atas juga apa fungsinya tombol pull dan tombol stop tombol go itu bersinggol peningkat untuk menjalankan block order di skrip area kemudian tombol stop bentuk segi 6 untuk menentikan block order yang di skrip area sendiri itu tempatnya untuk menisun block order kemudian segitulah adalah sendirah yang akan digunakan untuk menunjukkan tampilan program jadi di setiap titik yang ada di segit nanti itu akan diberi koordinat dari sumbu X dan sumbu Y kalau sumbu X itu datar berarti koordinat dalam sumbu X atau sumbu sumbu datar dimulai dari min 240 sampai dengan 240 berarti itu bersifat mendatar ya berarti geser dan koordinat dalam sumbu Y atau sumbu vertikal itu dimulai dari min 180 sampai dengan 180 berarti kalau sumbu vertikal nanti yang atas bawah atas bawah atas bawah lain-lain koordinat dalam sumbu X atau sumbu datar dimulai dari 240 sampai dengan 240 koordinat dalam sumbu Y atau sumbunya vertikal dimulai dari 180 sampai dengan 180 nah bagian-bagiannya spread dan spread jadi kalau spread untuk mengampilkan data spread yang dimiliki proyek yang sedang dikerjakan biasanya ditampilkan dalam bentuk icon yang mana nanti kita lihat sama kemudian spread untuk menampilkan daftar desktop yang digunakan di web nah kita harus mengenai jenis-jenis blog module yang ada di script yang warna biru di ini ada moon kemudian turn kemudian ada point indirection dan sebagainya ini ini disebut motion block motion block digunakan untuk menggerakkan spread seperti perintah move 10 step misalnya gerak ke depan ke 10 langkah seperti itu ini yang namanya motion block yang kedua kita bisa menuliskan disini tapi disini sudah ada tertulis misalnya kita menulis sendiri bisa enggak bu ini namanya look block look block digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada pebera misalnya nanti waktu menjari kostum pada spread atau menjari backdrop misalnya tadi kenapa bisa mukanya terubah-ubah dari si nano karena kita gunakan itu harapannya sampai ini nanti anak-anak bisa membuat proyek sendiri contohnya seperti yang ibu kasih di depan kandi bisa membuat nano bergeser ke kanan dan kecil nah di log block ini ini hanya tulisan yang disini yang bisa depan pangka kemudian bisa untuk merubah warnanya juga jadi warnanya misalnya si kucingnya putih ketika kita memasangkan atau kita change dengan warna yang berbeda itu bisa berubah nanti ibu akan sedikit memberikan contoh yang bisa berubah warnanya seperti itu kemudian ada di sound box sound box digunakan untuk memberikan suara pada spread atau spread seperti contoh memberikan suara pada kucing dan memberikan pada kucing jadi suara-suara itu bisa kita set sesuai gambar ada di sini semua warnanya ungu jadi setiap blok itu punya warna yang berbeda dan punya fungsi yang berbeda nah disini ada paint block paint block digunakan untuk memberikan bijak pada sprite ketika tersebut bergerak lalu kita akan gunakan kalau usahnya paint itu tidak kita gunakan pada saat membuat ini tidak usah digunakan kemudian data block biasanya kalau kita mau membuat game kemudian ada score dan sebagainya ini yang kita pakai data block di data block digunakan untuk menyimpan data pada program menggunakan variable contoh penggunaannya seperti pada main game bola di mana game tersebut perlu menyimpan score main variable yang akan menyimpan score tersebut dan melampilkannya di kan logis misalnya nanti kalau kalian buat game kalau misalnya main tembak-tembakan atau misalnya main menangkap dua jatuh itu ada variatonya ketika tertangkap tidak apa scorenya seperti itu tapi itu nanti kalau kalian sudah menguasai konsep yang ada di kemudian event block event block adalah salah satu block yang sangat penting dalam membuat perubahan karena di dalamnya ada perintah when green flag clip yang artinya ketika bendera hijau pada kantor sisi di dalamnya akan di eksekusi artinya ketika kita mengeklip bendera yang ini artinya semua bisa dijalankan yang tadi bisa dijalankan dan bergerak kontrol block di sini digunakan untuk mengontrol clip clip dapat dikontrol dengan perintah seperti repeat dulu artinya ulangi strip di dalam repeat sebanyak 10 kali artinya kita bisa mengkopi paste ini nanti repeatnya bisa diulang 2 kali kalau memang itu akan salah malas untuk mengulang ya biar mempermudah atau mempercepat waktu saja kita bisa gunakan repeat ini untuk pengulangan nah ini sensing block sensing block ini namanya sudah jadi contoh perintah touching color brown misalnya ketika kita menentu warna coklat eksekusi block folder di bawahnya nanti juga ada mana coklatnya mainannya jadi di block folder tadi warnanya masing-masing sesuai dengan fungsinya kemudian ada operator block operator block digunakan operasi matematika ini adalah contoh kucing ini saya tulis latihan kita akan klik di sini ya nanti ini ini kita lihat seperti apa bisa ada tulisannya nanti kemudian kita sudah setting hanya di sini kita bisa naik turun ini bisa di set naik dan ini yang tadi bagaimana nano bisa ke kanan ke kiri apa aja yang bisa kita buka sampai sini mari kita coba mulai untuk spread nya kalau yang sudah dibuka recordnya tapi kalau belum tidak karena nanti kita ikutkan dari sini pesan saya pindah dulu ya nah ini contoh saya bukakan dulu nanti kita akan membuat disini nah ini contoh si kucing orangnya temui belum tampil belum tampil membuat dia bisa berbawa nah dia bisa berbicara tamponnya disini nanti kita akan mencoba ya bagaimana rumah suka yang pertama kali yang paling penting adalah disini yang event ini di yang event ini nanti kita nyarinya ada dimana nah ini kalau nanti harus mempelajarin disini dulu di bagian scrapnya brokodernya ada disini semua ya ini adalah brokodernya brokodernya kalau postul yang bisa bergerak atau tidak nanti ada disini misalnya yang bisa bergerak yang jadi 4 biasanya ada 4 postul dalam kebiayaan nah soalnya ada disini misalnya kita kita klik disini misalnya dia akan berubah ke jurnya yang sangat berguna jangan sebentar ya sebentar misalnya si kucing ulangin lagi si kucing ini warnanya pemuli kita juga setting biar si kucing ini warnanya berubah-ubah apa aja brokodernya yang akan disembahkan brokodernya ada disini di bagian script ini karena bisa nukil sendiri ada motion ada look ada data ada data data defense control ada disini semua sensor operator blok itu ada disini semua ini yang akan kita digunakan untuk link interact kemudian kostum yang ada disini ini ada dua ada dua pergantian kostumnya di spread ini nah soundnya dari sini kita banyak sekali soundnya dari sini pilih sesuai dengan spread atau program yang akan kita buat nanti kalau sudah oke kita klik aja oke di bawah tekan oke hanya kita bunyikan aja nah ini adalah suara kucing nah script-script ini contohnya ini nanti kita nyoba click and drag ya ini coba diperhatikan dulu atau dilihat dulu ketika bendera ini saya buat si kucing ini sampai ngajak dengan click and drag yang sudah dipasang-pasangkan disini ini ibu tekankan lagi karena kita baru pengenalan jadi akan mengenal dulu blok kucing blok kucingnya kalau memang sudah mahir sudah libat sudah oke silahkan dilanjutkan jadi pengenalan seri disini buat teman-teman atau buat anak-anak yang memang pernah belajarin saya kalau saya lihat disini nah dia akan berubah sesuai dengan blok kucing nah seperti ini kita tadi belum masih tulisan below kemudian masih berpikir sampai ada berpikir pake seperti itu dia akan dimunculkan disini kemudian ada 10 set nah kemudian setam ini tadi change tunernya disini jadi dia bisa berubah-ubah warna sebenarnya untuk membuat seperti ini kita harus misalnya kemudian pemerintah kamu harus membuat ini oke untuk kelas satu pengenalan step itu hanya meniru jadi targetnya adalah kalian bisa menirukan program yang sudah dicontohkan nanti step kelas delapan berarti kalian sudah bisa membuat proyek jadi karena ini masih semua dalam tahap pengenalan jadi kalian coba-coba sesuai dengan kalian yang yang kalian suka seperti kalau kamu mau meniru silahkan meniru yang sudah bapak ibu berikan nah seperti ini sekarang kita misalnya coba lagi stop saya stop dulu kalau stop dimana lagi disini klik ya lingkaran bukit yang merah nah kita stop dia akan berhenti kalau kita mau menjalankan lagi klik lagi yang di bendera ini oke nah seperti ini oke sekarang kita akan mencoba membuat lagi disini tadi divide kemudian klik new kalau misalnya tadi sudah tersimpan ya kalau kita simpan lagi pasti akan nah akan munculnya seperti ini tapi kalau misalnya tadi sudah tersimpan kita klik ini ya dan save aja karena sudah tersimpan nah yang ibu sampaikan disini adalah sprite-nya kemudian disini kita bisa menghapus kalau kita tidak mau atau menggunakan si kucing ini kita bisa menggunakan klik kanan kemudian di delete aja nah sprite-nya ada dimana bu sprite-nya ada disini mari gambarnya tiga ini ini kita klik aja nah disini sudah tersedia macam-macam sprite-nya kalian tinggal memilih ini sudah sudah jadi kalian bisa memilih mana aja yang akan digunakan menjadi sprite-nya nah ini contoh-contohnya tadi ada disini semua kalau kalian bingung kok jadi banyak banget saya kan cuma memilih misalnya animal aja klik aja bagian animal yang muncul juga bagian animal ada disini misalnya kalau tulisannya mau di kolam kalau kita cari temanya berarti dia ada di tema itu background ya ada di underwater kita klik aja disini cari underwater kemudian apa namanya kemudian anak-anak bisa lihat lagi sprite-nya yang lain yang ada disini disini kalian gunakan untuk membuat sprite-nya nah kalau untuk background ada dimana ada di bawah tadi yang di kita klik aja nah ini bawaannya atau kamu dimana misalnya kita nanti mau membuat sprite-nya di nano kita gunakan ini ya tadi ya anak-anak segera bebas menggunakan apa ada disini kalian bisa gunakan background ini yang sudah ada disini tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan saya punya sendiri background-bidron yang saya suka yang bonggol itu boleh silahkan sesuka dengan kalian yang dimau membuatnya seperti apa misalnya disini ya kita klik oke nah ini saya enggak mau misalnya si kucing ini saya mau ganti lagi yang lain hanya seperti itu bisa aja diganti lagi di tangan kemudian di dite nah kemudian kita ambil sprite-nya disini ambillah si nano tadi dari sini nano kemudian kita klik oke nah kalau sudah klik oke disini kita lihat yang bagian atas ini ada bagian di sini untuk penjelat kemudian ada kemudian nano ini bisa kita besarkan dengan kanan yang keluar nah ini kita bisa besarkan disini menggunakan ini bisa juga si nano ini kita buat terkecil nah kita klik disini jadi tercerakannya mau besar atau kecil terus kita bisa menempatkan si nano disini ah gak suka disini ah gak suka lagi disini nah misalnya kalian lihat misalnya video ini ternyata video tidak sesuai lagi misalnya berarti kalian bisa mengganti lagi background yang ada di sini nah kita mulai ketika anak di bawah ini ada sumbu tadi S dan sumbu Y sumbu X tadi adalah mendatar sumbu Y adalah ketika kalau S yang tadi dimulai dari minus 240 sampai 240 yang Y dimulai dari minus 180 sampai 100 sampai 100 kita akan memainkan yang ada di sini kita ke sini lagi deh disini jadi ada disini oke disini akan memilih item di bagian klik ini yang pasti harus di pilih dulu kenapa dipilih dulu supaya bisa menjalankan si nano ini kalau sudah kita akan pilih di sini block control block control di sini kita akan pilih biar dia seling atau selamanya kita akan pilih repeat sorry kita pilih forever di sini artinya dia akan selamanya bergerak 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 ke kanan kemudian bergerak ke gini nah karena ada ada dua fungsi bisa ke kanan kemudian ke kiri berarti kita gunakan jika kita pasang di sini kalau miru gimana bu ambil aja balikin lagi kalau miru gimana bu balikin lagi seperti itu banyak lagi di sini pilih control kemudian pilih forever selanjutnya kita pilih tadi nah kalau sudah seperti ini kita kasih sentuhannya supra kita akan membuat dia bisa bergerak ke kanan ataupun ke sini nah ibu akan pilih di sini ibu akan pilih yang ini ibu masukkan di sini ada kolom yang menyala ini kita masukkan aja kalau ini tidak sesuai dengan bentuknya dia tidak mau misalnya ibu pilihan ini masukin ke sini dia tetap tidak mau karena tidak salah bentuknya kembalikan lagi di sini nah di bagian space ini kita ubah kita menggunakan anak-anak jadi ketika menggunakan anak-anak yang kita mainkan adalah anak-anak yang ada di tombol keyboard kalian bagian di sini jadi tidak menggunakan di menggunakan dan kemudian kita ubah dulu biar dia bisa bergerak kalau dia tidak bergerak kita akan kita pilih motion C salah dia X kita ubah ke sini bergerak di sini kita tidak akan mengubah berapa berapa jumlahnya misalnya mau di dari 20 juga akan apa tapi ini kita ubah untuk membuat dengan 10 aja nah dari sini ke sini kita bisa tambahkan supaya apa supaya di nano ini berubah karena tadi dia punya muka untuk perubahan dalam perubahan mimpanya tadi kan ada 4 jadi di kostum di kostum ini kita pilih nah seperti ini kita akan mencoba menjalankan kita jalankan dulu gendiranya yang ada di sini kemudian di angka tanggal keyboard atau laptop kalian itu digerakkan ke kanan nah dia bisa bergerak ke kanan kalau digerakannya pakai mouse bisa enggak enggak bisa karena tadi kita sudah setting di sini menggunakan anak panah ke kanan bisa enggak mundur kita juga dulu mundur mundur enggak bisa dia akan berhenti kenapa berhenti karena kita belum membuat programnya biar dia supaya mundur supaya bisa mundur kita klik aja kan sama tadi yang ini maju kita akan mencoba menjadi mundur ya tapi kanan aja duplikit duplikit itu untuk mengandalkan kita taruh aja di bawahnya B nah ingat kalau udah duplikit kalau tadi ke kanan berarti yang bawah ini tidak boleh ke kanan tetapi ke mana kiri berarti kita pilih R nah seperti ini nah kalau sudah aja 10 kalau mundur berarti dikasih minus biar dia biar dia bisa mundur kalau dia tidak dikasih minus nanti tidak bisa walaupun ini sudah left alone jadi kita kasih next posturnya tadi coba perhatikan si namanya sebelah itu kan mukanya tutek banget ya ada tadinya enggak kan sudah ada pergantian coba lagi diklik disini oke kemudian kita jalankan lagi nah sekarang mundurnya tuh jam malam awam kayak gini hmm ada lukusnya juga bisa mendesek ke kanan dan ke kiri oke ulangin lagi sudah sudah kita stop oke kita ulangin lagi ya sekali lagi ibu balikan lagi oke kita ulangin lagi ini juga akan ibu delete kemudian ini ibu ganti oke misalnya kita gunakan yang bersung boleh kemudian kita akan gunakan seperti yang lain boleh gak bu boleh misalnya kita akan mencari yang kalian suka misalnya kita akan mencari kita cek lagi di bagian kosong ada berapa perubahan ada 4 kemudian kita balik lagi ke scriptnya sama seperti tadi kita pilih list kemudian kita ulangin lagi di bagian controlnya kita pilih yang forever oke selamanya biar-biar bisa berjalan ke kanan dan ke tinggi kemudian pilih if atau kita ya kita tempelkan lagi di sini kemudian kita pilih di bagian kemudian kita pilih yang di kita set supaya dia bisa bergerak ke kanan kemudian kita kembali lagi ke motion kemudian ting saya X untuk masukkan di sini oke kembali lagi telur biar dia bisa ubah postimnya kembali kita coba lagi gijanya berjalan atau tidak nah gijanya juga berjalan habis berjalannya adalah maju untuk mengundurkan sama oke kemudian klik kita masukkan lagi di sini oke jangan lupa klik kemudian diganti like lalu jangan lupa karena mundur ini harus dilawan dengan yang depan jadi dikasih minus di sini oke kalau sudah klik lagi kita mencoba lagi jalan nah seperti ini jadi tergantung kalian mau apa dikasih yang mana dikasih yang mana nah ini tidak harus seperti gelera ya jadi kalian bisa mengembangkan kreatifitas kalian sendiri jadi sistemnya kalau membuat ini bukan seperti paksaan kamu harus sama seperti aku seperti ini sama seperti ibu misalnya seperti itu tidak kecuali ada penjelasan tertentu yang kalian memang harus membuat yang tentu jadi contohnya di sini kalau sudah kita klik file kemudian kita share misalnya saya tulis di sini tiga saya kemudian saya masukkan di bagian simpan di scratch project kalau kalian nanti sudah install pasti ada satu folder ini untuk membuat penyimpanan-penyimpanan kemudian klik share oke untuk membuat menjadi video itu bisa jadi di link file kemudian di sini ada record project video anak-anak bisa merekam seperti saya tadi oke kemudian ketika merekam anak-anak juga harus memainkan supaya silahkan ke depan ke belakang lagi ikut tersimpan kalau anak-anak diam artinya ketika merekodnya di seprak ini diam saja atau jadi hasil rekodannya juga dia diam saja jadi dia akan bergerak kenapa? karena kita menggerakannya menggunakan tanda anak-anak tadi jadi secara manual dengan jari-jari kita kita coba kita rekod di sini kita start kita jalankan dan itu kita mainkan nah sambil kita memainkan ke depan ke belakang sambil ke rekod apakah suara kita masuk ke dalam rekod ini? tidak dia hanya merekam mestinya ini saja nah di sini ada di sini kita akan bergerak maju-mendur lagi sesuai dengan waktu perekamannya habis tetap sampai perekamannya selesai kalau sudah kita tunggu sampai dia menjadikan video ini menjadi video ini video nanti yang sudah selesai biasanya bisa dikumpulkan ke bapak ibu guru jadi sebuah proyek karena kalian mau di-upload itu juga boleh mau di-sharingkan dengan temannya itu juga boleh kita tunggu prosesnya kalau sudah seperti ini kalian bisa di-sharingkan di-sharingkan nanti di sini kita terhubung di sini di lepas di seluruh proyek tadi kita 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 di-sharingkan kemudian kemudian kita klik set ada disini misalnya kita sudah selesai sudah kita simpan saya mau kasih sound tadi kan kita belum kita coba aja disini soundnya misalnya kita akan membuat sound ini jadi gini tolong diperhatikan nanti ketika kita mau klik play sound ini ya misalnya itu taruh disini mau jalan atau enggak jangan sampai ketika kita menaruh nanti suara itu ternyata malah mengganggu misalnya di contohan ada suara itu yang seperti itu jadi kesannya nanti kalau suara itu menaruh ya gak usah dikasih kenapa suaranya ada tertulis disini karena kita setting kita pilih yang sampai selesai ini disini nah disini nah disini nah disini kita stop lagi misalnya kita mau masih nambah lagi tulisan tadi tulisannya di mana misalnya kita tulis aja di sini misalnya hello gitu kita diganti apa kabar kita bisa mengganti tulisan-tulisan yang ada disini kita coba klik lagi nah dia akan tanya terus apa kabar misalnya boleh gak bu saya buat lagi kemudian ada yang jawab boleh berarti nanti kalian akan membuka spread lagi disini tambah lagi spreadnya seperti itu ada disini apa lagi misalnya kalian mau nambahkan lagi misalnya pisang dan sebagainya itu boleh kalau misalnya disini tadi sudah kita buka semua ada disemua disini kalian bisa manfaatkan yang ada disini saya yakin kalian pasti bisa untuk membuat proyek-proyek ini walaupun pelajarannya belum dituliskan saya yakin anak-anak itu anak-anak itu anak-anak bisa jadi sekali dua kali jajarin pasti bisa gitu anak SD bisa bisa semua ada jadi ketika spread ini kalian tidak hanya bisa mendapatkan spread aja yang untuk bagian memprograman seperti ini yang hanya tinggal klik and drop jadi coba cari-cari di internet ya ada beberapa tutorial-tutorial yang bisa menunjukkan kalian untuk belajar secara mandiri jadi jangan takut untuk salah jangan takut untuk apa namanya bilang tidak bisa seperti itu tolong dilakukan jadi semua bisa kalian kerjakan atau melakukan jadi ini menurut ibu pelajaran yang sebenarnya berpikir tetapi tidak yang membuat kalian stress tapi membuat kalian lebih senang jadi bisa berpikir bagaimana menemukan solusi saya untuk bisa membuat proyek-proyek seperti ini contoh lagi misalnya kemarin bikin apa ya bisa dulu ya tadi sudah ini di data ya kemudian ibu open lagi contoh lainnya yang ibu tidak ada misalnya seperti ini yang ini itu bisa kalian kerjakan nanti kalau kalian sudah bisa memasang-masangkan blokode-blokode sesuai yang kalian berpikir belajar selain itu tidak harus dipaksa sehari jadi kalian butuh proses semua untuk membuat proyek-proyek seperti ini kalau yang seperti ini yang tadi saya sampaikan kita ada dua yang ini untuk menambahkan misalnya ini tadi kai dan purut kemudian yang orange ini bisa naik turun seperti ini ini sudah agak sedikit komplek tapi tidak akan diputah yang aneh disini atau sedikit juga boleh paling nantinya juga bisa membuat seperti ini nah seperti ini biasanya kalau kayak gini bisa untuk membuat ini anak-anak misalnya si nano kalau kena kejatuhan ini misalnya nanti dia atur skor itu nanti itu hanya memperlihatkan nantinya kalau membuat apa sudah seperti ini nah untuk saat ini silahkan anak-anak mencoba latihan mandiri atau latihan sederhana duduk seperti inilah contohnya nah bikin-bikin dulu yang seperti ini nanti kalau memang sudah terbiasa bisa bisa membuat yang lebih baik dari yang ikut buat biasanya anak-anak lebih hebat dari gurunya bisa membuat yang lebih lagi yang lebih bagus dari gurunya jadi seperti itu karena karena kalian punya kreatifitas yang tinggi jadi di pulang dicoba di pulang lagi nanti setelah ikon ini selesai bisa mengikuti lagi di ikon-ikon selanjutnya kalau memang kalian nanti senang berminat kalau itu bisa menghasilkan fitur teki lagi yang buat kalian nah seperti itu jadi jadi gue cukupkan untuk materi jadi kira-kira ada yang mau bertanya atau malah mau sharing lagi kepercayaan itu juga bisa jadi boleh gak bertanya atau misalnya mau sharing lagi tentang ini itu boleh banget itu malah senang karena semakin banyak berbagi semakin kita bertambah di ikon-ikon seperti itu karena jujur untuk yang informatika ini belum semua sekolah menerahkan pelajaran informatika kebetulan yang sebelum ini sudah masuk di selekter 2 itu di kelas 7 jadi itu aja yang dari itu mungkin ada sedikit pertanyaan atau yang saya kembalikan ke Mas Andi terima kasih pertanyaannya dengan sampaikan pertanyaan kalau enggak sudah pertanyaannya Dimas Ari ini saya lihat mengacungkan tangan atau resen saya ingin tanyakan kan silakan Dimas Ari pertanyaannya speaking teman dari semuanya Sementara saya di untuk Dimas Ari Sofya Sofya Ini mungkin Ada chat yang numbers Yang masuk ke saya Tapi private link Ini kan tercampuran Saya membuka Udink Dari Raffijaya Dia bertanya Ini gambar animadinya Bisa depuis Dari Google Sepertinya Terima kasih. 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 itu bisa ada di komunitas bayar enggak, enggak bayar ini free jadi anak-anak bisa memanfaatkan keadilan anak-anak sendiri bisa memanfaatkan kreatifitas anak-anak sendiri ketika membuat program ini nah, bisanya dipakai pertanyaannya adalah kalau di gambar di gambar sendiri bagaimana untuk menentukan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi kenapa kalau dibikin banyak ada perubahan di kostum ini ya supaya lebih menarik aja ya. Kalau misalnya cuma satu mukanya kayak gini kan jadet sangat nih. Siapa yang mau nih dikasih kayak gini kan tidak seru. Boleh banget kalau kalian membuat lebih dari satu untuk kostumnya. Kostum dalam artian bukan baju ya. Kostum yang ada di sini berarti beberapa bentuk muka atau gerakan-gerakannya dia yang bisa diubah. Nah, ini bisa untuk menjelaskan lagi ya. Ini enak banget nih mukanya kayak begini gitu kan. Kalau kita ambil yang muka pertama dia seperti ini. Jika dia berjalanan berikutnya sudah bisa tertawa. Nah, ini dia senang banget. Nah, yang terakhir seperti ini. Nah, ini bisa dibuat sendiri. Ibu yakin kalian pasti bisa membuat sendiri gambar-gambarnya. Karena pasti akan lebih menarik. Bu Erna, ini ada pertanyaan yang mengarah baik-baik saja ya. Ini mungkin ada yang dikembangkan dari Muhammad Ambar. Ini dia bertanya, APK-nya apa ya? Ini apa-apa? Atau logisensi APK atau dikerjakan online? Ini mungkin diambil kali ya. Saya boleh buka lagi enggak Mas Made yang di awal? Oke. Saya ulang dari depannya. Saya stop dulu. Saya pindahkan ke PPT saya. Nah, ini pertanyaan tadi. Setelah ini bisa dikerjakan online maupun online. Jadi, sekali lagi bisa dikerjakan secara online maupun online. Nah, setelah ini dapat di download di mana? Di sini dulu, nak. Ini, kalau kalian mengerjakan secara online ada di sini. Ini yang paling atas ini. Nah, kalau kalian sudah dari sini, kalian aja daftar jadi komunitasnya yang di-scribe. Yang itu tadi saya sampaikan. Biar bisa teling sharing dan berbagi dengan teman-temannya. Tapi, yang ibu gunakan saat ini, ibu gunakan di bawah ini. Nah, dia secara offline. Karena dia bisa di-download sendiri. Jadi, kalau ini, yang online nanti tampilannya seperti ini. Oke, ketika di-click ini, butuhnya ini. Bisa pilih ya nanti ya, settingan apa, pakai Windows atau pakai Mac. Sampai keliru ketika melakukan sesuatu. Nah, kalau yang menggunakan nanti offline, ini kita download dulu. Kita download dulu. Ini alamatnya. Di sini. Nah, alamatnya ada di sini. Ada langkah-langkahnya di sini. Langkah-langkahnya di-scribe 2 ini. Pilih lagi. Windows atau saya gedein lagi. Nah, kita bisa pilih di sini. Apakah Windows atau Mac. Kita gunakan di sini. Nah, karena kita install di sini. Kalau ini sudah di-instal, ya nanti di proses instalasinya. Dia akan install sendiri nanti di bagian instalasi. Kemudian kalian bisa di-instalasi. Apa namanya, di-instalasi di bagian desktop. Tapi, biasanya sudah otomatis itu muncul di desktop. Kalau memang sudah download-down mode, kayak gitu. Boleh nanti dicoba-coba. Ini dilihat di sini. Kalau nanti di desktop tidak muncul, kalian lihat di sini. Atau ketika sekali download, kok download-down mode? Kemana? Kok download-down mode? Ilah. Kan aku tadi sudah download. Nah, seperti itu. Sekarang jadi di sini. Jadi, instalasi programnya diarahkan ke mana. Nah, kita buka. Baru, klik continue. Kalau sudah klik continue, nanti ada panggilan seperti ini. Kemudian kita klik update saja. Oke. Sambil menunggu proses instalasi, karena tidak usah buka-buka tab lainnya. Tunggu aja sampai dia selesai. Program instalasinya. Kemudian, seperti ini, klik yes saja. Nah, sudah menunggu. Jadi, kenapa ibu sarankan di offline saja? Karena, supaya kan anak-anak belum tentu di rumah, kemudian di sekolah, itu jaringan internetnya pecah. bulan atau misalnya, kalau punya pukul yang berlebih atau bagaimana, saya ibu sarankan pakai yang ini aja. Jadi, yang ibu gunakan, itu menggunakan scratch 2 yang offline editor. Oke, yang ini yang ibu gunakan, ini scratch 2 offline editor. Hmm, murni-murni ibu juga menggunakan yang ini. Tapi, sudah ibu sarankan juga, boleh kok, untuk berjoin di komunitas pasti, ini cara. Begitu. Kalau di hape belum bisa. Kalau udah jadi videonya ya, mas, ya. Oh, ya. Tambahan satu lagi ya, mas, ya. Kalau, kalau kita menyimpan tadi, saya scratch dulu. Nanti mungkin beda lagi, pak dilanya. Ini yang muncul apa ya? Opser itu mana ya? Ini. Bukan. Kalau misalnya kita gunakan ini, contohnya, kalau, kalau biasa, nah, saya bisa sharing sebentar ya. Hmm. Ada di sini. saya mau tidak di sini, pandi, sebentar. Saya akan melihatkan dulu ekstensinya ketika screenshot ini di atau tidak mau ya. Jadi, kalau saya coba di sini. Nampak di sini. Jadi, kalau, coba saya di sini aja. Jadi, kalau di, apa namanya, di scrap ini, ekstensinya nanti berubah. Dia jadi SD2 biasanya. SD2 file. Jadi, dia jadi SD2 file. Ekstensinya. Nah, kalau kalian bukanya langsung SD2 file-nya, itu biasanya nggak mau. Jadi, harus buka dulu script-nya, baru nanti dipancing dari sini. File, open dulu. Banyak file dari sini. Misalnya. Nah, seperti ini, misalnya. Nah, ini baru mau. Tapi, kalau sudah jadi file, jadi SD2 file, ekstensinya, kemudian di-klik, pasti dia nggak mau. Ini saya mau coba tunjukkan, tapi tidak kita dipancing. layarnya. Nah, kecuali kalau tadi sudah dibuat video. Nah, kalau tadi dibuat video, kalian bisa melihatnya secara langsung. Saya mau melihatnya juga. Ini kok nggak mau. Ya, tadi sudah ada di, apa namanya, di PPT yang sudah saya contohkan di atas. Nah, misalnya seperti ini. Saya contohkan seperti ini. Saya lihat, Andi. Nah, kalau sudah kalian kaji, save-nya menggunakan di video, di record, bisa langsung dilihat. Ini bisa dinikmati di hati kalian. Bisa di upload di YouTube kalian. Jadi, nah, seperti ini. Kalian bisa banyak upload, namanya membuat karya 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 yang ada di, 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 di. Makanya seperti itu. nanti kita bisa mendownload aplikasnya kita hanya bisa menggunakannya pada laptop atau pada PC kita kembali lagi ke aplikasinya lagi stop di bagian sound ini tadi ya ini bisa kita bisa melakukan file atau sound lagu-lagu yang ada di bagian sini kalau yang ini kan sudah yang tersedia misalnya ini nah ini kan yang sudah ada yang tersedia di sini sudah ada musik-musik lain juga misalnya nih seperti ini nah ini contoh-contoh sekarang mungkin berpangkir oh sebentar 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 saya share lagi sudah terlihat saya ulangi ya nah dari sini kita bisa upload disini kalau aku pakai suara sendiri itu juga bisa direngahi ini kan ada record soundnya sound jadi kalian bisa membuat sound itu dengan suara kalian sendiri ada di sini tapi kalau misalnya pengen lagu dan lagunya kenapa saja ada di sini nih upload sound profile link ini link lagunya apa kemudian nanti di open kebetulan di laptop gue nanti nggak diisi lagu lagu nih nggak bisa kasih contoh jadi kalau misalnya yang sudah memanfaatkan yang ada di sini aja nih musik implement installnya kemudian ya nggak nih contohnya kalau ibu klik nih nih tapi kalau misalnya nggak suka yang nggak apa-apa nggak harus menggunakan yang ini gitu nih adanya cuma seperti ini nah kita bisa melihat apa memilih-milih misalnya ini tuh tuh ini lagi nah ada lagi seperti ini gitu nah saya nggak suka lagi dengan ini juga boleh menenang bikin sendiri nah mungkin terdengar ya beberapa soundnya gitu jadi anda bisa menggunakan suara sendiri atau lagu lagu sendiri dan yang kalian suka itu bisa untuk menjadi big sound dari program kalian itu mungkin bisa disampaikan terakhir oke terima kasih jadi terakhir untuk sound ini bisa menggunakan sound yang sudah disediakan oleh aplikasi sendiri atau kita bisa menedit atau membuat sound dari lagu kemudian masukkan ke aplikasi script kita lihat lagi pertanyaan yang lain masih ada ya bagaimana cara membuat kamera seperti dua design system bagaimana cara bagaimana cara membuat kamera seperti dua kamera dua game maksudnya gini banyak kita lihat ini kita menggunakan aplikasi yang kita menggunakan aplikasi namanya kamera yang menggunakan aplikasi yang sudah ada sehingga objeknya mau kita menggunakan komen-komen atau terima yang ada di dalam objek tersebut oke kita masih punya waktu 45 menit nanti punya waktu 10 menit lagi kalau mau ditambahkan makin oke jadi boleh ditambahkan sedikit ya Pak Andi jadi ini tadi sempat baca ini makanya informatika ini kelas jadi buat anak-anak yang belum mendapatkan informatika siap-siap nanti tahun depan sekolahnya sudah memakai informatika kalau yang sekarang masih pakai pilihan TIK itu tidak masalah jadi kapanpun kalian belajar itu tidak membakasi ruang dan waktu kalau kalian ingin apa namanya konsen di setiap ini kalian akan menjadi seorang programming ya jadi seorang programmer marahannya bisa menghasilkan rejeki yang lain dari sini nanti jadi harapan Bu Eda juga Bu juga mengajar nih sama-sama ayo untuk menyambut ngapel informatika ini kita sudah bergerak dulu jadi ketika nanti pas pelajaran oh iya saya sudah bisa jadi kalian nanti tinggal eksekusi kalau yang belum pernah coba boleh kok buka-buka buku-buku tentang informatika salah satu itu di scrap ini scrap ini menurut saya dan menurut teman-teman ini program yang yang cepat bisa dipahami anak-anak yang lain kalian juga bisa gabung di code.org code tulisannya code.org disitu kalian juga bisa gabung disitu juga sama seperti ini main blockbode 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 seperti itu jadi kalau kalian merasa kesusahan scrap itu buka di code.org itu makin sama seperti scrap